Pada video kali ini, kita akan belajar soal Kubernetes untuk pemula, tool orkestrasi kontainer yang sekarang sudah jadi standar di industri, dan sudah jadi keharusan buat anak DevOps mengelola aplikasi yang jalan sebagai kontainer pakai Kubernetes. Pertama, kita akan belajar apa itu Kubernetes, Kubernetes dibikin buat apaan, kegunaannya apa saja, kapan kita harus pakai Kubernetes. Kemudian saya akan jelasin arsitektur Kubernetes seperti apa, apa itu control plane, apa itu worker node. Sebagai pengguna Kubernetes atau calon admin Kubernetes, kalian juga harus tahu konsep-konsep dasarnya. Apa itu pod, apa itu deployment, apa itu service. Dan terakhir, kita akan belajar contoh-contoh file konfigurasi buat ngejalanin aplikasi kita di atas Kubernetes. Apa itu Kubernetes? Seperti yang teman-teman mungkin sering dengar, Kubernetes adalah tool buat ngeorkestrasi kontainer, yang open source dibikin pertama kali oleh Google, sebelum ribuan kontributor lainnya dari berbagai company ikut bergabung di komunitas ini. Sesuai istilahnya, Kubernetes ini mengelola kontainer, biasanya berupa docker containers, tapi bisa juga teknologi kontainer lainnya. Artinya apa? Kubernetes ngebantu kita ngemanage aplikasi berbasis kontainer yang jumlahnya bisa ratusan, ribuan, bahkan puluh ribuan kontainer tergantung dari skala company-nya di berbagai environment. Baik itu aplikasi jalan di server bare metal fisik, di server virtual, maupun di cloud environment. Analoginya seperti sebuah orkestra, di mana para pemainnya adalah berupa docker containers yang punya peran masing-masing, ada pemain violin, ada juga pemain trompet, sama dengan aplikasi berbasis kontainer. Ada kontainer Java, kontainer Golang, kontainer Python, ada juga kontainer JavaScript. Yang semuanya diatur, dikomandoi oleh seorang konduktor, atau dalam hal ini, Kubernetes. Kapan kontainer harus di-restart, kapan harus di-scale up, kapan harus dipindah. Makanya Kubernetes disebut sebagai orkestrator kontainer. Biar lebih jelas, saya jelasin secara formal apa kegunaan Kubernetes. Kenapa kita perlu Kubernetes? Dan tugas orkestrator kontainer ini ngapain aja? Pertama, di era internet dan dunia software modern, mau nggak mau kita perlu orkestrator kontainer. Zaman dulu software dibuat dengan cara monolith, satu aplikasi gendut banget yang isinya banyak banget. Misalnya, dalam satu aplikasi Java, isinya ada urusan autentikasi, ada urusan user, payment, shipping, dan masih banyak lagi. Seiring perkembangan zaman, aplikasi gendut ini berubah jadi microservice, dipecah-pecah supaya lebih scalable, reliable, dan lebih cepat dikembangkan oleh tim. Supaya lebih gampang dijalankan, semua microservice ini dibungkus sebagai kontainer. Akibatnya, jumlah kontainer makin banyak yang harus dijalankan dan dimanage di atas banyak server. Jumlah kontainernya bisa sampai ratusan, bahkan ribuan. Nge-manage ratusan atau ribuan kontainer di berbagai environment dengan scripting atau tool bikinan sendiri bisa bikin pusing. Makanya perlu cara yang benar buat nge-manage ratusan atau ribuan kontainer di berbagai environment. Atau kita perlu sebuah tool orkestrator kontainer yang mudah digunakan oleh tim DevOps. Tugas si orkestrator kontainer ini ngapain aja? Pertama, dia harus bisa ngejamin kalau aplikasi kontainer kita bakalan nggak ada downtime. Atau menjamin high availability-nya. Kalau kita mau update aplikasi kita, nggak boleh ada downtime. Kalau ada lonjakan request ke aplikasi kita, nggak boleh ada downtime. Kedua, dia harus bisa nge-scale jumlah kontainer secara cepat. Atau ngejamin urusan scalability dari aplikasi kita. Kalau ada lonjakan request, dia harus bisa nambahin jumlah kontainer kita. Kalau lebih speed request, dia harus bisa nurunin jumlah kontainer supaya kita bisa ngehemat billing. Terakhir, dia harus bisa nge-backup state atau data dan ngerestore dari sini kalau ada disaster yang nggak diinginkan. Atau jaga-jaga dari kemungkinan terburuk infrastruktur kita down. Arsitektur Kubernetes. Kubernetes ini terdiri dari komponen apa aja? Pertama, otak Kubernetes ada di control plane yang mengontrol satu buah worker node, dua worker node, atau lebih banyak lagi worker node. Bisa ratusan, bahkan ribuan worker node. Tiap node bisa berupa virtual server atau virtual machine, server bare metal fisik, ataupun server di cloud. Masing-masing worker node ini ada komponen kubelet atau agen yang selalu berkomunikasi sama control plane. Di tiap worker node, jalan aplikasi kontainer kita yang tersebar di semua worker nodes. Mau besar ataupun kecil ukurannya, konsumsi resource CPU atau memorinya, Kubernetes bakalan milih worker node yang tepat supaya aplikasi kontainer kita bisa berjalan. Saya ulangi, aplikasi kita jalan di worker nodes dan sistem Kubernetes atau otaknya Kubernetes jalan di control plane. Sekarang kita lihat lebih dalam otaknya Kubernetes di control plane. Pertama, dia ada komponen namanya API server. Bisa jalan sebagai Linux process ataupun kontainer juga. Si API server ini, dia berfungsi sebagai gerbang pintu masuk ke kluster Kubernetes. Jadi dia nerima call dari CLI Kubernetes, namanya kubectl atau kubectl. Nerima call juga dari UI-nya Kubernetes atau Kubernetes dashboard. Nerima call juga lewat API, entah dari komponen sistem lain, dari kubelet, atau dari aplikasi bikinan kita sendiri maupun scripting kita. Kemudian komponen selanjutnya, ada controller manager. Dia bertugas buat nge-manage berbagai state di dalam kluster. Mastiin jumlah kontainer sesuai dengan kebutuhan. Mastiin kontainer bisa diakses dengan IP tertentu, dan manage hal lain yang berhubungan dengan state workload aplikasi kontainer kita. Komponen selanjutnya, ada scheduler. Dia bertugas buat nempatin pod yang isinya kontainer kita ke worker node yang tepat. Jadi node punya kapasitas CPU dan memory. Scheduler bakal nyariin node mana yang masih kosong, yang masih available, yang bisa nampung aplikasi kita. Terakhir, ada komponen TCD. Satu-satunya komponen di Kubernetes system yang nyimpen state atau stateful. Kalau komponen lain mati atau di-restart, nggak masalah karena nggak nyimpen state apa-apa. Si HCD ini kita harus hati-hati. Karena kalau data hilang di HCD, kluster kita bisa rusak. Aplikasi kita bisa mati. Dari control plane dan worker node yang udah saya jelasin, yang nggak kalah penting adalah virtual network. Yang nyambungin semua kontainer dan komponen yang tersebar di berbagai worker node. Yang bikin agen cubelet di tiap worker node bisa berkomunikasi dengan control plane. Akibatnya, mesin-mesin worker node dan control plane yang terpisah-pisah ini seolah-olah bergabung jadi satu mesin yang besar. Yang bisa punya resource gabungan yang besar. Kalau teman-teman tahu istilah superkomputer yang speknya super tinggi, dengan Kubernetes, teman-teman bisa punya kluster atau kumpulan mesin kecil-kecil speknya terus digabung seolah-olah menjadi satu superkomputer. Misalnya, masing-masing worker node ini speknya 4 CPU dan 16 GB RAM. Kalau kita punya 100 worker node, kita jadi punya kluster atau spek komputasi sebesar 400 CPU dan 1600 GB memory yang bisa dipakai buat ngejalanin workload-workload kita. Konsep dasar Kubernetes. Supaya ngerti cara pakai atau nge-adminin Kubernetes cluster, teman-teman perlu tahu konsep-konsep dasarnya. Di dalam Kubernetes, pod merupakan unit terkecil yang bisa dideploy atau dijalankan di dalam kluster. Pod adalah wrapper dari kontainer. Tiap worker node bisa jalanin satu atau lebih pod. Dan satu pod bisa terdiri dari satu atau beberapa kontainer juga. Biasanya satu pod isinya satu aplikasi atau satu kontainer. Jadi, database Postgres jalan sebagai satu pod. Aplikasi JavaScript jalan sebagai satu pod. Aplikasi Golang jalan sebagai satu pod. Kecuali aplikasi perlu semacam helper kontainer yang tightly kaput sama aplikasinya, beberapa kontainer sekaligus bisa dibungkus jadi satu pod. Seperti yang kita bahas sebelumnya, semua worker nodes disambungkan oleh sebuah virtual network. Sehingga, tiap pod bisa punya IP address lokal di dalam kluster bisa saling berkomunikasi lewat IP-IP ini. Jadi, setiap pod bisa jadi merupakan server tersendiri. Bisa diakses lewat IP dan port-nya masing-masing. Di Kubernetes, kita nggak bisa jalanin kontainer secara langsung, tapi harus ngejalanin pod yang di dalamnya ada kontainer aplikasi kita. Jadi, pod ini adalah abstraksi Kubernetes untuk kontainer kita. Lewat abstraksi ini, Kubernetes bisa ngerestart kontainer kita kalau nge-crash, nge-checkin aplikasi kita sehat atau nggak. Satu konsekuensi desain dari Kubernetes, pod ini bersifat ephemeral atau sementara. Artinya, IP dari pod ini ganti-ganti tiap kali dibikinin oleh Kubernetes. Jadi, kalau ada pod yang nge-crash atau dimatiin secara sengaja sama Kubernetes, terus dibikin ulang lagi atau di-restart, dia bakalan dapet IP yang baru. Jadi, kita nggak bisa ngandelin IP pod buat berkomunikasi. Konsep yang nggak kalah penting buat mengatasi masalah ini adalah service. Lewat service, aplikasi kita bisa dapet satu IP permanen yang bisa diakses dari node mana aja di dalam kluster. Jadi, nggak perlu pusing kalau pod mati dan dibuat ulang, terus IP-nya berganti, aplikasi kita bisa saling terhubung dan berkomunikasi lewat IP-nya si service. Kemudian, service juga berfungsi sebagai load balancer aplikasi kita yang jalan sebagai pod. Kalau kita punya tiga buah pod, si service bakalan nge-load balance secara round-robin, ngegilir request ketiga pod tersebut secara adil. Sekarang, teman-teman udah tahu soal objek-objek pod dan service. Selanjutnya, teman-teman perlu tahu gimana cara bikin objek-objek tersebut di Kubernetes. Seperti saya bahas sebelumnya, di dalam kontrol plane Kubernetes, ada komponen bernama API server yang jadi pintu gerbang semua request untuk membuat dan memanage objek-objek Kubernetes. API server ini nerima request dari CLI Kubernetes, yaitu kubectl, nerima request dari UI seperti Kubernetes dashboard, atau nerima request lewat API, bisa lewat scripting kita, tooling kita, lewat curl atau library buat nge-call API Kubernetes dari aplikasi bikinan kita. Klien yang nge-call Kubernetes API server harus ngasih payload dalam format JSON atau YAML. Contohnya seperti ini, file konfigurasi dalam format YAML. Lewat contoh ini, saya pengen bikin objek deployment, yang merupakan template untuk membuat pod di dalam kluster Kubernetes. Di contoh ini, kita ngasih tahu Kubernetes buat bikinin kita tiga buah replika atau tiga buah pod, yang di dalamnya ngejalanin kontainer dari image nginx. Ini sebuah reverse proxy yang kita expose di port 80. Seperti yang kamu lihat, file konfigurasi YAML ini bersifat deklaratif. Artinya, kita menulis definisi state akhir yang kita inginkan lewat file konfigurasi ini. Lalu setelah kita submit state yang kita inginkan lewat API server Kubernetes, komponen controller manager bakal mastiin kalau state yang sekarang ada di kluster sama dengan state yang kita inginkan atau yang kita definisikan lewat file YAML ini. Dia bakalan ngeliat bedanya apa, terus ngehasilin action apa. Dalam hal ini, kalau di kluster belum ada pod yang dibikin, dia bakal ngebikinin tiga buah pod yang sama persis, mastiin lewat virtual network kalau pod ini bisa diakses di port 80 dan action-action lainnya. Sampai sini saya harap teman-teman udah punya gambaran umum soal Kubernetes itu apa, kegunanya apa, konsep-konsep dasar, dan contoh file konfigurasinya. Terima kasih udah nonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang aktif berkontribusi di tim open source Kubernetes. Saya pernah ketemu langsung dengan Bapak Brandon Burns, creator dari Kubernetes. Dalam dua tahun terakhir, saya ranking top 150 kontributor ke codebase Kubernetes. Saya bakalan terus upload video-video soal teknologi DevOps, Kubernetes, dan cloud setiap minggunya. Kalau dirasa bermanfaat, boleh subscribe atau sebarkan ke teman-teman lainnya. Kalau ada pertanyaan apapun yang berhubungan dengan Kubernetes atau DevOps, boleh hubungi saya di Twitter at Giri Kuncoro atau tinggalin aja komen di bawah ini. Nanti saya akan coba balas satu persatu. Selamat belajar!